Diam-diam, 5 perempuan ini pernah dekat dengan Aliando Sarip Aktor Aliando Sarip muncul di media sosial dan membuat pengakuan tentang kondisinya setelah beberapa tahun hilang dari dunia hiburan tanah air Pemain film Wargok DKI, Reborn, ini mengungkapkan bahwa selama 2 tahun berakhir, ia berjuang untuk sembuh dari penyakit Obsessive Disorder Extreme OCD sendiri merupakan gangguan mental yang menyebabkan pengidapnya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang Jika hal itu tak dilakukan, maka pengidap OCD akan merasa cemas, khawatir, dan ketakutan Bahkan Aliando mengatakan bahwa OCD yang ia alami sangat mengganggu hingga membuatnya depresi Pengakuan Aliando tersebut pun langsung membuat para pengembar yang kaget sekaligus khawatir Tak sedikit yang mendoakan agar Aliando segera pulih dan kembali berkari seperti sedia kalah Seperti diketahui, Aliando sempat menjadi aktor idola para remaja beberapa tahun yang lalu Namanya pun warawiri jadi pemberitaan di media, salah satunya soal kehidupan asmara Saya akan membahas para perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Aliando Sharif Yang pertama ada Brili Latukon Sina Masih ingatkah berlega mana fenomenalnya pasangan Aliando Sharif dan Brili Latukon Sina di tahun 2014 lalu? Keduanya memang santa dikabarkan mengalami cinta lokasi setelah sama-sama beradu acting dalam sinetran ganteng-ganteng sirigala Bahkan banyak penggemar yang akhirnya baper melihat chemistry diantara keduanya dan menjodoh-jodohkan mereka Brili sendiri mengakui memang sangat dekat dengan Aliando Namun keduanya kempak mengaku bahwa hubungan mereka sebatas sahabat dekat bukan pacar Yang kedua ada Nikita Willi Menjadi bintang muda yang sedang naik down membuat Aliando Sharif mulai ramai diisukan dekat dengan banyak perempuan Setelah sempat diterpak isu cinta lokasi dengan Brili Latukon Sina Aliando kembali dikabarkan menjalin kedekatan spesial dengan Nikita Willi Kedekatan mereka mulai tercium serta berhidup video di mana Aliando tengah menyampaikan perasaannya kepada Nikita Hal tersebut membuat penggemar gegar lantaran mereka menginginkan Aliando dan Brili bersatu Namun Ustadz punya usut, rupanya video Aliando dan Nikita itu hanyalah proyek terbaru mereka Yang ketiga ada Jessica Mila Lagi-lagi Aliando Sharif dirumorkan dekat dengan lawan mainnya dalam senetron Setelah Brili Latukon Sina, Aliando dipasangkan dengan Jessica Mila dalam senetron detak cinta yang tayang di tahun 2016 Keduanya pun kerap membagikan foto mesra ke media sosial untuk mempromosikan senetron tersebut Bahkan para penggemar mereka sempat terkejut saat berita foto Aliando dan Mila yang tampak seperti pasangan pengantin Yang keempat ada Hafifah Rifda Pada awal tahun 2017, para penggemar Aliando Sharif dihebohkan dengan kabar bahwa idolanya tengah dekat dengan pensi netron Hafifah Fida Kabar itu mencuat sejak akun gosip Lampetura mengunggah video yang menampilkan Danny Denias Jebolan KDI mengatakan kalau Hafifah lagi dekat dengan Aliando Sementara itu hubungan pertemanan Aliando dan Hafifah sebenarnya sudah terjalin lama Yang kelima ada Natasha Wilona Kedekatan Aliando Sharif dengan Natasha Wilona bermula lewat senetron Mawar dan Melati Yang mereka bintangi di tahun 2017 Kemisteri yang kuat di antara keduanya membuat netizen berpikir bahwa mereka terlibat cinta lokasi Aliando juga sempat mengunggah fotonya bersama Wilona ke Instagram Sehingga mengisyaratkan kalau mereka memiliki hubungan khusus Namun, Wilona membantah kabar tersebut dan menyebut hubungannya dengan aktor kelahiran 26 Oktober 1996 itu hanya sebatas teman Selamat menikmati! Selamat menikmati!